Tidak usah kamu bertanya sama dia, Are you a scammer? Tentu saja dia akan menjawab, Darling, I'm not a scammer. Mungkin sambil dia cekikikan di sana, Gusto, mana ada maling yang ngaku? Kecuali kalau sudah kepepet di depan polisi. Kalau di dalam film-film kan, ada yang namanya mesin atau alat tes kebohongan. Tapi kalau di online dating gimana? Nah, kita juga bisa melakukan tes. Bukan dengan mesin atau dengan alat, tapi dengan melakukan tes lewat chatting. Untuk mengetes apakah dia scammer atau bukan, saya biasanya mengajukan salah satu atau ketiga dari topik chatting ini. Halo ladies, jumpa lagi dengan Kian Amorete. Tiga topik chatting ini hanya bisa kamu pakai dengan satu syarat. Ingat ya, satu syarat. Syaratnya adalah usahakan bahwa ketika kamu mengajukan topik ini, kalian sedang tektokan, sehingga dia tidak punya waktu untuk mencari jawabannya. Bukan kamu kirimkan ketika dia sedang tidak online. Jadi bukan kamu kirimkan malam ini misalnya, lalu kamu menunggu jawaban dia besok pagi. Jadi kan biasanya bule-bule scammer ini, membangun cerita pilu, cerita mahasedih, bahwa ibunya atau ayahnya sedang sakit. Atau dia sendiri bekerja di tempat yang jauh, karena dia bekerja di perusahaan minyak dan gas. Atau bahwa dia seorang dokter atau tentara yang sedang bertugas di tempat yang sulit. Atau dia baru PHK. Atau dia baru bercerai dengan istrinya. Dan sekarang dia sendirian menjadi single parent mengurus anaknya yang masih balita. Lalu mereka akan menghujani kamu dengan kata-kata cinta dan janji-janji manis, sehingga kamu meleleh. Tapi kan kadang-kadang mereka juga sudah cukup cerdas. Sehingga mereka tidak menggunakan modus-modus yang lama ini lagi. Atau mungkin saja dia menggunakan modus lainnya dengan cerita yang berbeda. Nah, jadi ketika kalian pas lagi tek-tokan, cobalah giring dia ke topik-topik yang di luar cerita yang sudah dia bangun. Saya mengajukan tiga topik. Cobalah tanyakan salah satu atau ketiga topik-topik ini. Topik yang pertama adalah, kamu bisa menanyakan, apa pekerjaannya orang tuamu? What's your parents do? Bullet Scammer mungkin tidak pernah menyangka pertanyaan ini. Karena mungkin mereka hanya akan mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan alay. Seperti misalnya, Are you serious with me? Do you really love me? When do you come and visit me? Why do you love me? Nah, cobalah keluar dari topik-topik tentang cinta. Atau tentang relationship. Tanyakan tentang orang tuanya. Tanyakan sama dia, Ayahmu kerjanya apa? Mungkin dia akan menjawab dengan jawaban yang gampang, Ayahku sudah meninggal. Kamu bisa tanya lagi, Oke, tapi semasa hidupnya dia pekerjaannya apa? Di mana? Sebagai apa? Kalau ternyata belum meninggal, Tanyakan, Apakah dia masih bekerja atau sudah pensiun? Dia pensiun sebagai apa? Kegiatannya apa sekarang? Lalu kamu bisa tanyakan juga, Apa nasihat terbaik dari orang tuamu yang masih kau ingat sampai sekarang? Dan cobalah perhatikan dari percakapan-percakapan kamu di sini. Kalau dia menghindar-menghindar untuk menjawab, Atau jawabannya tidak nyambung, Atau tidak karu-karuan, Catat ini sebagai peringatan buat kamu. Ini adalah red flag. Bendera merah. Kalau dia lolos dari topik ini, Lain kali kamu bisa mengangkat topik yang kedua. Topik yang kedua adalah, Kamu bisa tanyakan, Umur berapa kamu pertama kali pergi traveling? When did you first time go traveling? Bulet-bulet kan biasanya suka traveling. Atau setidaknya, Dia pernah pergi liburan kemana kek, Atau berpergian di tempat yang jauh. Karena di negara-negara maju, Biasanya kan mereka punya program di sekolah, Biasanya di akhir sekolah SMA atau SMP, Mereka pergi tour ke kota atau ke negara lain. Nah, mungkin dia akan menjawab, Bahwa pertama kalinya dia traveling adalah, Waktu di jaman sekolah dulu. Atau mungkin dia punya jawaban yang lainnya. Mungkin dia menjawab, Bahwa pertama kali dia, Pergi traveling, Years ago. Nah, kamu bisa menggali hal-hal yang selanjutnya, Seperti misalnya, Sama siapa? Kamu kemana? Berapa lama? Sampai di sini mungkin dia masih bisa mengarang-ngarang cerita. Kamu coba tanyakan lagi, Apa kesanmu saat itu? Apa pelajaran yang kamu dapatkan? Bisa saja misalnya pada waktu itu dia bosan, Atau takut, Atau ada peristiwa yang lucu, Dan lain sebagainya. Kamu juga bisa bertanya, Kemana selanjutnya rencana kamu? Kamu lebih suka yang mana? Traveling sendirian? Traveling berdua? Atau traveling dengan teman-teman? Atau dengan grup? Dan jangan lupa, Tanyakan juga satu pertanyaan ini. Kapan pertama kali, Kamu pergi traveling ke luar negeri? Kemana? Berapa lama? Dari dua topik ini saja, Sebenarnya kamu semestinya sudah bisa menganalisa. Kalau dia scammer, Jawabannya pasti akan tidak karu-karuan. Ceritanya akan tidak nyambung sana-sini. Akan ada banyak bolong-bolongnya. Atau dia akan mengalihkan pembicaraan. Kalau sudah begini, Sebaiknya kamu tendang saja dia ke laut. Tidak ada gunanya kamu buang-buang waktu sama dia. Dan sekaligus juga, Kamu bisa mengukur dia. Kalau ternyata dia jawabannya baik, Dan masuk akal. Artinya dia bukan scammer. Kalau dia bukan scammer, Dengan membicarakan topik-topik ini, Sekaligus kamu juga bisa mengukur dia. Apakah dia ada kemungkinannya, Bisa datang ke Indonesia untuk mengunjungi kamu? Sebab kalau misalnya, Dia menjawab bahwa, Dia belum pernah, Sama sekali, Belum punya pengalaman berpergian dalam perjalanan yang jauh? Atau dia belum pernah berpergian ke luar negeri? Sampai seumur dia sekarang ini, Coba deh kamu pikir-pikir sendiri. Apakah ada kemungkinan dalam waktu dekat ini, Dia akan datang buat kamu? Sebab ada banyak juga loh bule, Yang tidak punya minat untuk pergi ke luar negeri. Atau bahkan dia tidak punya keberanian untuk, Mengambil langkah sebesar itu, Untuk pergi menjemput seorang wanita, Di negeri yang lain, Di negeri yang jauh, Dan ini, Mungkin akan mengubah seluruh kehidupannya, Selamanya. Nah kalau dia bukan skamer, Tapi juga tidak punya prospek, Untuk mewujudkan impianmu, Menikah sama bule, Buat apa dilanjutkan? Kalau ternyata dia lolos dari dua topik ini, Kamu bisa menggunakan topik yang ketiga. Topik yang ketiga adalah, Kamu bisa tanyakan, When the first time you have your first kiss? Ciuman pertama. Topik ini mungkin hanya cocok buat kamu yang berhati baja. Sebab jangan-jangan, Mendengar jawabannya, Kamunya yang jadi baper. Mengapa kita perlu bertanya tentang first kiss-nya? Karena, Kalau bule skamer kan, Mereka mungkin akan mengarang-ngarang cerita, Tentang mantan istrinya, Atau mantan girlfriend-nya, Dengan cerita sedihnya, Bahwa mungkin, Si mantan istri, Atau mantan girlfriend, Minggat dengan, Membawa semua uangnya, Dan cerita-cerita pilu, Semacam itu. Tapi mungkin dia tidak pernah siap, Dengan pertanyaan, Mengenai, Ciuman pertamanya. Dan biasanya kan, Pengalaman ciuman pertama itu, Memang tak terlupakan. Entah karena romantis, Entah karena lucu, Atau karena gagal total. Yang jelas, Ini gampang diingat, Dan sulit untuk dikarang-karang. Coba aja tanyakan ini, Dan lihat bagaimana jawaban mereka. Nah ladies, Topik-topik yang saya ajukan ini, Hanya sekedar ide saja. Kamu bisa kembangkan lagi, Dan, Kreatiflah dalam mengajukan, Pertanyaan-pertanyaan ini. Dan usahakan juga, Supaya terkesan alami. Dan ingatlah, Tidak ada yang namanya, Jawaban yang salah, Atau yang benar. Topik-topik ini, Gunanya hanya untuk, Mengetes. Apakah dia orangnya benar, Ceritanya benar, Dan nyambung. Yang skamer, Pasti akan mengarang banyak cerita. Dan kamu bisa merasakan sendiri. Cerita yang dikarang-karang, Pasti akan, Tidak nyambung, Tidak karu-karuan, Seperti benang kusut. Orang yang real, Dan serius, Biasanya akan menjawab, Dengan jawaban yang jujur, Dan apa adanya. Dan karena itu, Jalan ceritanya, Akan masuk akal. Sebenarnya, Kalau dia sudah lulus, Di dua topik yang pertama, Mengenai orang tuanya, Dan mengenai traveling, Sebenarnya mungkin, Dia sudah lolos, Dari tes skamer. Kecuali kalau dia cerdas banget ya. Nah, Kalau dia sudah lolos, Dari dua pertanyaan yang pertama, Sebenarnya pertanyaan yang ketiga ini, Sekedar bonus saja. Kemungkinannya, Kalau kamu sudah sampai, Ke topik yang ini, Kalian sudah ketawa-ketawa. Sudah ada di mode on, Akrab. Cie. Kak, Jadi kamu juga, Mesti hati-hati, Jangan sampai dia kasih serangan balik. Misalnya, Kalau dia nanya balik, Bagaimana dengan first kiss kamu? Jangan sampai kamu bilang, Kamu belum pernah ciumat ya. Tapi ini masalah yang lain lagi. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga berhasil. Sampai jumpa. Cus! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.